Terima kasih Kepada Kepala Basarnas Dan seluruh jajaran yang terkait Baik itu Baik itu KNKT Perhubungan TNI Polri Dan semua yang terlibat Termasuk orang nilai Menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya Kepada seluruh korban Dan mudah-mudahan Arwah Para korban diterima di Syaullah Sesuai amal baktinya masing-masing Kejadian ini Kita harapkan Jangan pernah terjadi lagi Itu niatan kita Itu harapan kita Dan bahkan harapan rakyat Indonesia Setiap kejadian seperti ini Tentu menggetarkan jiwa rakyat Indonesia sendiri Mengelisahkan setiap kenaikan Setiap melakukan penerbangan Apalagi para Keluarga-keluarga korban yang ditinggal Oleh karena itu Kedepan Komisi 5 Akan mendalami lebih jauh Tentang masalah-masalah ini Apa sesungguhnya yang terjadi Karena dari pandangan dunia Pandangan dunia Indonesia Sedikit ada tanggapan bahwa Masalah penerbangan kita ini Adalah sedikit rawan Oleh karena itu Kita mesti bicara persoalan Yang pertama usia pesawat itu sendiri Apa layak Usia yang sudah di atas 20 tahun Masih dipakai penerbangan di domestik kita Apa layak Pesawat kita Yang suku cadangnya Tanpa memerlukan perhatian yang luar Yang kuat Yang serius Oleh karena itu Dalam waktu yang tidak terlalu lama Kita akan mengundang Menteri Perhubungan dengan seluruh jajarannya Ingin kita bicarakan Agar bagaimana cara kita bicara persoalan Usia pesawat ini Kemudian yang kedua adalah Bagaimana pesawat-pesawat Atau penerbangan yang bertarif murah ini Jangan terlalu banyak Mereka lahir Tetapi tidak memperhatikan faktor-faktor keselamatan Karena biaya murah Pada dasarnya Menurut pemikiran orang Menurut pemikiran orang Itu adalah Bisa terjadi Dengan mengabaikan Persoalan suku cadang Yang sangat dibutuhkan dalam keseriusannya Dalam hal ini Dalam waktu dekat Komisi 5 akan manggil Atau mengajak Mengundang Menteri Perhubungan dengan seluruh jajarannya Terkait membicarakan hal ini Satu harapan kami Bahwa Kedepan Tidak lagi terjadi Hal-hal yang seperti ini Yang pada akhirnya Kita melakukan penerbangan Dan rait Indonesia Dalam suasana yang tenang Dan tidak menimbulkan kegelisahan Yang seperti sekarang ini Nah titipan saya terakhir adalah Saya berharap Atau titipan kami Komisi 5 Kita berharap adalah Basarnas Dapat mengkurnir semua ini Yang sudah sangat hebat ini Adalah Tetap menjalankan tugasnya Dan bisa memberi Keyakinan kepada masyarakat kita Bahwa Basarnas Memberi Yanglah andil yang baik Dalam rangka Memberi ketenangan Kepada masyarakat Indonesia Terlebih Keluarga korban itu sendiri Terima kasih Saya kira itu Barangkali penyampaian kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya